Untuk menghindari terjadinya kerumunan di saat Nataru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarulangun tidak meliburkan siswa PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Sarulangun para siswa tetap sekolah dan menjalankan aktivitas ujian di sekolah Sementara itu penerima rapor hasil belajar akan diberikan setelah perayaan tahun baru 2022 Perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 hanya menunggu 2 pekan ke depan Untuk menyikapi dan mengantisipasi kejolak negatif pada perayaan malam tahun baru Dinas Pendidikan Kabupaten Sarulangun menyikapi dengan tidak meliburkan siswanya kecuali bagi siswa yang beragama Kristen untuk dapat merayakan Natal dan Tahun Baru Dijelaskan Helmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarulangun dalam menyambut Nataru ini pihaknya mengambil kebijakan dengan tidak meliburkan siswa dalam belajar tetap buka di sekolah Terlebih siswa yang sedang menjalankan ujian sekolah Sementara untuk penerimaan rapor hasil belajar siswa akan diberikan pada Senin 3 Januari 2022 Jadi rentang waktu di Dramat Haru itu kita fokuskan sesudang keadaan pendidikan itu adalah ujian Setelah ujian kita masuk sekolah Nah pemberian laporan itu di tanggal 3 Januari ke atas Nah itu menyikapinya Karena pada masa itulah ada sedikit rawan kalau ini diliburkan Bagi yang memiliki muslim yang sesuai dengan pergunaan agama Itu kan kita berikan uang garam untuk peralian pada hari itu Sesuai dengan serumunialnya Seperti kalau untuk menyikapi itu kita sudah dapat petunjuk untuk memberi lapor itu di awal Januari di tanggal 3 Akhirnya setelah ujian walaupun ujiannya tanggal 13 Desember Itu tetap kita mengisi keberadaan mereka itu di sekolah Dan hindiankan kami kepada orang tua di dalam Menyikapinya taruh ini Sebenarnya timbul poster yang baru Menghimbau Jangan membawa anak-anaknya keluar Hibur Nanti setelah hibur Tanggal 3 ke atas Barulah mungkin kalau suatu sudah Kondisi dengan bisnis Stabil Silahkan Akhirnya bukan membatasi atau menahan Tetapi kita mengatur strategi dalam hal ini Tentang jadwal Helmi juga mengimbau kepada semua guru dan siswa Agar tidak meraihkan malam tahun baru dengan konvoy Dan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat lainnya Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan Dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton!